Sebanyak 4 mahasiswa berprestasi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI Izak Samuel Kicne Jayapura mendapatkan bantuan dari Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Mabes Polri Senin 22 Agustus berupa beasiswa berprestasi. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Muhammad Firman di Jayapura menyerahkan langsung bantuan tersebut. Kombes Firman mengatakan beasiswa berprestasi sebagai bentuk implementasi program Satgas Bin Mas Noken Operasi Damai Kartens 2022 sehingga para calon tokoh agama ini masih mengenyam pendidikan untuk menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu. Banten beasiswa, di mana banten beasiswanya adalah dari Bapak Kapabi kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di Repapua. Kami mengidentifikasi ada empat yang ada di sini, tapi ini masih tahun awal, nanti ada kegiatan-kegiatan berikutnya, kriteriannya dia berprestasi. Dia berprestasi, kemudian dia dilihat dari perkembangan, serta dari akademisinya, kemudian peribadian, dan sebagainya. Firman menambahkan pendekatan ini agar dapat mengubah pandangan miring dan rasa takut kepada polisi. Juga mengajak para calon tokoh agama untuk bersama kepolisian dapat menjaga kamtip mas. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.